Intro Salawat daridah fatih Innal Allahumma sallu ala nabi Ayyudina amanu sallu alaihi wa sallimu dasalima Masalli ala Sayyidina Muhammad wa la ali Sayyidina Muhammad Semua amalan nabi ada syariatnya, ada tarikatnya, ada hakikatnya, ada mahrifatnya Jadi jangan sampai lagi ada pertanyaan konyol Mengatakan, emang ada syariat, tarikat, hakikat, mahrifat di zaman nabi Nah itu pertanyaan konyol itu Nanti kalau dibalik gimana? Emang ada? Hadis suhaib hasan ta'if di zaman nabi Kan gak ada? Jadi jangan bertanya yang konyol-konyol Sok kritis tapi gak pakai data Sok kritis tapi gak rasional Lalu bagaimana kalau mau nanya? Kalau kita mau mengkritisi sesuatu Kewasai dulu yang mau dikritisi itu apa? Inilah pesan berat yang dulu diturunkan oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijriah Sekarang 14.2, 14.3, 4 Apa kata beliau? Kalau engkau mau mengkritisi sesuatu, memuji sesuatu Maka kuasai dulu sesuatu itu apa Dan ini beliau lakukan sendiri Imam al-Ghazali ketika hendak Mengkritisi filsafat Dia pelajari dua tahun Lalu dia review selama setahun Jadi dua tabah Dan dia menulis dalam masa itu Belajar Dia menulis Dia review Kemudian dia tulis Tiga tahun kenapa? Jadi Imam Ghazali Baru kemudian mempublikasikan kritiknya terhadap filsafat Setelah tiga tahun mendalami filsafat Kita sudah berapa tahun mendalami suatu istilah Lalu kemudian mengkritisinya Jangan-jangan kata orang Katanya gak boleh kata orang Harus kata Allah dan Rasulnya Jika ada orang mengatakan itu batil Coba tunjukkan bahwa pembagian ini batil Ada gak? Kan gak ada Syariat itu ada di Quran istilahnya Syir'atau wa min haja Itu ada di Quran ya Syir'ah Syari'ah Itu ada di surah Allah Apa arti syari'at? Syari'at itu artinya Yang Syari'ah Syari'ah itu jalan Syari'ah yang dijalani Bisa begitu Bisa juga diartikan jalan itu sendiri Jadi sebenarnya syari'at dan tarikat itu artinya sama Syari'at itu jalan Tarikat itu jalan Syur'u'ah arti bahasa Arabnya syur'u'ah Itu artinya proses Syar'ah artinya Syar'ah artinya hukum yang mesti dijalani Ya Syar'ah hukum yang mesti dijalani Kalau di kampung saya ada ungkapan begini Adat bersendikan syar'ah Bukan syariat Syar'ah Sama maksudnya sama Ternyata di Jambi juga sama Di Riau saya dengar sama Di Aceh sebagian ada yang ngomong begitu juga Di Malaysia juga ada yang menyebutkan kalimat itu Adat bersandikat syara' Berarti hanya satu suku aja Gak tau siapa yang duluan Itu tinggal klaim-klaim sejarah aja ya Kalau klaim sejarah biasanya mulai rasis Saya gak mau rasis Kita Diciptakan oleh Allah Supaya kamu saling berbagi ilmu Saling kenalan Tidak boleh rasis Oke Jadi syariat artinya apa? Jalan Tapi bedanya apa dengan Tarikat? Syariat itu biasanya Diartikan jalan yang zahir Kaedah-kaedahnya ada pada syariat Saya menerjemahkannya lebih eksplisif Syariat itu adalah Hukum-hukum Allah Yang ditetapkan dengan dalil-dalil yang umum Ataupun terperinci Ya Lalu bagaimana cara melaksanakannya? Namanya Tarikat Jadi kawan saya Dia gak suka zikir Ratibul Haddad Ratibul Atas Tau Ratibul Haddad? Ya Tau ya Ratibul Atas tau Atas tau gak atas? Atas Orang Sunda apa arti atas? Sudah Ratibul Atas bukan ratib sudah-sudahan Itu nama imamnya Al-imam Al-Habib Al-Atas Tapi dia punya zikir Zikir pagi sore Didownload di smartphone-nya Dan juga dia punya di purpose-nya buku kecil Di dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 41 Ada perintah Ya ayyuhal ladhina amanu Zikirullah Zikral kafiran Al-Ahzab Ayat 41 Wahai orang beriman Ingatlah Allah Sebanyak-banyaknya Itu syariat Itu syariat Hukum Tekniknya gimana? Kata kawan Bid'ah tuh pakai Ratibul Haddad Ratibul Atas Tapi dia ngeluarin buku baru Zikir pagi dan sore yang soheh Itu juga namanya torikot baru Torekot tergantung siapa namanya Kalau yang nulis Ini namanya Dodo Eduardo Berarti torikotnya Torekot Dodo Wiyah Kalau yang kayak mancung Torekot Almancungiyah Jelek amat nama torikot ya Ya Dulu Almarhum Haji Maksum Misalnya punya wiridan Yang dia kerjakan Pagi dan sore Maka torikot yang dia tinggalkan Boleh disebut dengan Al-Maksumiyah Gitu Maka penamaan zikir Itu biasa Ya Boleh-boleh aja Ya Kenapa gak disebut dengan zikir nabi aja? Ya kan nabi zikirnya banyak Saya punya kitab zikir nabi Hampir sepuluh Yang pakai ilmu hadis Dan kalau di luar ilmu hadis Banyak Puluhan Yang ilmu hadis aja pakai riwayat Itu udah pusing kita bacanya Ini yang mana mau diamalkan duluan? Karena kita bingung Banyak dalil 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 Maka perlulah Seorang guru Yang akan meramu Jadi dalil itu Seperti Bahan-bahan obat Yang bisa meramu Apoteker Kalau zaman dulu Dokter tuh bisa Boleh zaman dulu Boleh meramu obat Saya mau tanya nih Bapak ibu ini Kalau sakit Boleh gak Meramu sendiri obat Masuk ke ruang Apotek Terus ramu-ramu sendiri Lo kan gak boleh taklit Katanya gak boleh taklit Taklit ke dokter juga gak boleh dong Kenapa percaya sama dokter Taklit sama Apoteker juga gak boleh Seharusnya Kalau kita boleh Bilang gak boleh Taklit Taklit artinya apa? Ikut tanpa tahu Kenapa Hakikat sesuatu itu ada Ikut tanpa mengetahui dalil Kenapa obat Kalau batuk ini A, B, C, D Disebut kan gak sama dokter? Disebut kan gak sama apoteker? Enggak Terus kenapa? Percaya-percaya aja Kenapa itu boleh? Sedangkan dalam agama gak boleh Gitu Yang mengerti dalil Ulama Atau orang awam Ulama Berarti Kalau nanya dalil Ke siapa? Kalau kita nanya dalil Ke ulama Itu sudah sama Kayak kita mau taklit Tapi menaik pangkat Jadi tiba Nah kembali yang tadi Bagaimana teknik berzikir Itu masuk ke torikot Mana perintahnya zikir Masuknya ke syari'at Jadi beda syari'at dengan torikot apa? Syari'at itu dalilnya Tari'at itu caranya Mudah tau? Ada perintah Solatlah kamu Seperti kamu melihat aku Solat Ada yang melihat Nabi gak? Ada yang melihat Nabi? Mimpi aja Mimpi aja gak jelas ya Kalaupun mimpi Bukan Nabi lagi solat kan? Terus Kalau kita disuruh Solat melihat Nabi Kita ini gak ada yang melihat Nabi Terus gimana caranya? Kalau ada syari'at Torikot Cara ngamalin Ada lagi Cara yang lain Namanya mazhab Mazhab itu Cara mengamalkan dalil yang zahir Torikot itu Cara mengamalkan dalil yang tersirat Jadi Mazhab mengamalkan yang tersirat Torikot mengamalkan yang ter Sudah tau perbedaannya? Oke Terus gimana? Kata kawan Tidak boleh ikut mazhab Ya Tidak usah ikut syafi'i Langsung aja ke Nabi Kalau syafi'i berbeda dengan Nabi Kita ikut Nabi Konyol gak? Imam syafi'i bisa beda sama Nabi Terus ente gimana nasibnya? Kalau imam syafi'i yang jarak beliau dengan Nabi Cuma dua orang Bisa berbeda dengan Nabi Terus nasib antum apa? Yang jarak dengan Nabi Empat belas abad Seribu empat ratusan tahun Mikir-mikir Kalau mau ngomong Tapi ada yang lebih dasar lagi Kalau sahabat berbeda dengan Nabi Kita ikut Nabi Jadi dia mengadu-adu sahabat sama Nabi Ini orang lebih berbahaya daripada syiah Lebih berbahaya dari khawarij Lebih berbahaya dari mu'tazila Karena yang mengadu-adu sahabat dan sahabat Sahabat dan Nabi Itu kelompok syiah Kelompok mu'tazila Kelompok khawarij Kelompok syiah bilang Para sahabat pengkhianat Merampok Mencuri Mengambil Pemerintahan yang Nabi wariskan Kepada anaknya Mantunya Lalu diambil oleh mereka Maka mereka benci Kabupakar Ko Omar Usman Saya gak tau syiah yang di Bandung Begitu Pak enggak Kali ada syiah al-Bandungi Dia masih cinta Kabupakar Kan kita gak tau Siapa tau kan beda Namanya doang yang sama Kalau sama Wah berarti Dia bisa saudaraan sama kita Tapi kalau mereka menghujat sahabat Ya saya hello aja ya Gak bisa Kita gak bisa bersahabat Ente aja gak bisa bersahabat sama sahabat Rasul Gimana bersahabat sama kita Gitu Ya Ada orang ngomong begitu Bener gak Kalau imam mazhab Imam syafi'i beda sama Nabi Kita ikut Nabi Jadi dia pernah berpikir Berusuh uzon ke imam Kalau nabi Imam Imam ini Berbeda sama Nabi Imam ini buat Ajaran baru Jadi yang dia pikirkan mazhab itu Agama Buatan imam Ini kesalahan besar ini Ini logika Logika yang gak nyampe Buat definisi Tapi gak nyampe Dan saya sering ketemu Dan udah sering contohkan Mereka ngomong Gak usah ikut syafi'i Langsung aja ke sohaibu Khori Masih ingat Masih ada gak orang begitu Masih ada Padahal kita udah ngaji kemana-mana Kita ulang-ulang ini Tanda dia kalau ngeritik kita Gak pernah dengerin video kita Ya Imam Bukhori Murid dari muridnya Imam Syafi'i Imam Bukhori ini juga Riwatin hadis Cuma tidak dikenal sebagai periwayat Dikenalnya sebagai imam mazhab Imam Syafi'i Eh kebalik Imam Syafi'i dikenal sebagai Imam mazhab Padahal juga meriwatkan hadis Imam Bukhori Berguru ke murid Imam Syafi'i Maka mazhabnya Bukhori itu Sangat dekat ke mazhab Syafi'i Kalau Imam Subuki Positif masukkan Imam Bukhori Mazhabnya Syafi'i Udah positif belum masukkan Karena pas kita presentasi Ajaran Imam Bukhori Hampir dekat dengan Mazhab Syafi'i Lebih tua mana Imam Syafi'i Imam Bukhori Lebih dekat mana Ke Nabi Imam Bukhori itu Imam Syafi'i Jadi kalau kita ikut salaf Lebih orisinal mana Ikut Syafi'i atau Bukhori Itu namanya Mazhab Mazhab ini berkembang Tapi di samping kirinya Ada Torikot juga berkembang Dulu ada namanya Imam Hassan Al-Basri Imam Hassan Al-Basri punya Murid namanya Habib Al-Ujaimi Ada muridnya Daud At-Tai Daud At-Tai punya murid Ma'ruf Al-Kharqi Seri Sakti Lalu Imam Junaid Al-Baghdadi Maka dulu disebut Torikot Junaidiyah Apa nama Torikotnya? Junaidiyah Tapi Torikot ini lebur Banyak cabangnya Cabangnya ada Torikot Naqsyabandi Ada Qadiriyah Ada Khaluatiyah Ada Suhrawardiyah Ada macam-macam Nama Torikot Pecahan daripada Imam Junaid Dalam pecahan itu Kita ambil dua sampel Torikot Naqsyabandiah Dan Torikot Qadiriyah Nabi berbicara Dalam syariatnya Afdolul zikri La ilaha illallah Dalam surat Muhammad Fa'lam annahu La ilaha illallah Ada surat Fisut Moya Air Al-Maksum Ada gak? Pake bahasa Arab Gak paham Ada bilang Moya Al-Maksum Maaf Maaf Merepotkan Gak usah pakai kelas Itu gini Itu gini Bismillah Bismillah Ayat Ayat ini syariat Fa'lam annahu La ilaha Illallah Surat Muhammad Ayat 19 Ada dalil dari hadis Afdolul zikri La ilaha Illallah Zikir yang paling Nikmat Paling lezat Paling afdol Paling bermutu Paling jitu Itu adalah La ilaha Illallah Terus Caranya gimana? Coba antum baca La ilaha illallah Biasa aja kan? Coba baca La ilaha illallah Ada yang Tahu Ketahuan tuh Kalau sudah Berarti udah ngambil Torikot Tapi kalau La ilaha illallah Itu belum tuh Saya tahu Dari suara aja Kita ngerti Apalagi kadang-kadang Kalau sudah Dihentakkan ke dalam Kolbu Kolbu ini kan Bercahaya Kalau disebut nama Allah Itu terasa tuh Cahayanya Dan memancar Di wajah Ada wajah Keasikan Karena Zikir paling enak Paling nikmat La ilaha illallah Kalau Orang Sunda Makanan Paling enaknya apa? Karedo Bener Bener pak? Tempe Santri Batagor Apa lagi? Ini yang ngomong Orang Padang Tadi orang Sunda Yang ngomong Kayaknya yang lebih Sohoi orang Sunda Bener? Karedo Oke Karedo Kalau Cara buatnya Ditonton di Youtube Buat sendiri Beda gak Dengan Mak-mak kita Yang dulu buat? Beda Beda? Kenapa beda? Bikin sama Mama Suka enak aja Suka enak aja Torikotnya Tekniknya Maka Torikot itu Teknik Beda Warung Beda rasa Bener Bahan sama Bahannya apa aja? Kucing Kalau saya makan Karedo Saya gak nanya Yang penting Enak Teh Yang penting Buatnya enak Tipe-tipe Murid Begitu Ada murid Mau Tiga jadi aja Udah pak Ustaz Ajingan Ajarin Zikir Ustaz Tapi Kalau sang guru Tau La ilaha Nafi Illallah Isbat Diambil dari Pusar Dibawah Kucing Itu caranya Itu cara Ngaduk-ngaduk Kalimah Dalam kolbu Kalau salah Aduk Jadi gak Itu barang? Gak jadi Kelebihan Gosong Kurang Gak mateng Gak enak Sama Jadi Kalau kita Niziki Coba-coba Sendiri Hasil Lihat Youtube Ya beda Kalau ketemu Ya Beda Abis makan Di tempat Orang jual Karedok Yang enak Di Bandung Kita Gak belajar Cara Buatnya Besok Balik Kita gak belajar Kita cobain Di rumah Dengan cara Yang lama Rasanya Beda gak? Oke Tapi kita Dateng Kocinya Ajarin dong Diajarin Lama dia Tekniknya Kita cobain Di rumah Rasanya Sama atau Beda? Tetap Beda Tetap Beda Zikir Depan Guru Nek Ma Karena Disuapin Nama beliau Cobain Di rumah Tekniknya Dikasih Istighfar Tawasul Apa lagi? Oh Semuanya lengkap Nih Bahannya Kamu cobain Sendiri Di rumah Kita cobain Kok Ambar Kenapa? Karena Kita Belum Terlatih Sang Guru Napas Dia Udah Begitu Ya Ibu Kita Karena Sudah lama Jadi Ibu Dia tiap hari Harus buat Masak Buat anaknya Maka enak Jadinya Ya Teteknya jadi Ibu Tapi bukan Yang masak Eh sama aja Ambar Juga Saya kan Orang Padang Itu Suka Mengamati Rasa Rendang Sama-sama Resto A Tapi Beda Tukang Masak Kokinya Beda Rasa Padahal Meraknya Sama Ya Sama-sama Rendang Loh ya Padahal Bahannya Sama Itu Namanya Tor Rico Beda Cara Adukannya Beda Teknik Membuatnya Masukin Daging Kedalam Santan Itu ada Timingnya Bener Emang Begitu Sama Kadang guru Nafsu Punya murid Belum saatnya Dimasukkan Daging Kalimatullah Kedalam Konbo Murid Udah Dikasih-kasih Namanya Obral Obral Zikir Jangan Lagi Obral Zikir Ini Kalimat Toyibah Ini Kalimat Mahal Afdol Zikri Lah Ilaha Il Pelan-pelan Kecuali Si murid Udah lama Zikir Udah lama Berguru Dan diristui oleh Gurunya Baru Kita kasih Walaupun Sekali bertemu Boleh Cuma Baru Kemarin Sore Hijrahnya Udah Minta Talkin Aja Kan orang Kebanyakan Pengen Begitu Tunggu Tunggu Dulu Mau Makan Kita Mau Makan Piring Kita Kotor Diantain Dulu Langsung Makan Langsung Masukin Karedok Ya Dicuci Dulu Dilap Dulu Itu Namanya Taubat Kolbu Ini Kan Tempat Kalau Kita Maksiat Pake Mata Pake Telinga Itu Di kolbu Nodanya Banyak Itu Harus Dibenerin Dulu Baru Nanti Kalimah Masuk Kedalam Kolbu Dan Dia Tidak Ada Halangan Masuknya Nikmah Tapi Coba Jus Strawberry Enak Cuma Di Dalamnya Ada Dahak Di Gelasnya Ada Dahak Gimana Rasa Rasa Parasa Apa Dawet Ayu Warnanya Berubah Mau Kan Gak Mau Jusnya Enak Tapi Di Dalamnya Sudah Ada Yang Menjijikan Kita Gak Bisa Menikmati Inilah Yang Terjadi Pada Murid Yang Dia Talkin Zikir Sebelum Kolbunya Dibersihkan Pembersihan Kolbu Cukup Istighfar Dan Talbat Sederhana Sederhana Pengakuan Kepada Allah Gak perlu Kepada Guru Kepada Allah Cukup Allah Yang Tahu Masa Lalu Kita Keusah Kita Kemudian Sampaikan Kepada Orang Ya Semua Kita Ini Kan Punya Masa Lalu Yang Gelap Bahkan Mungkin Pelangi Pelangi Kadang Gelap Kadang Terang Ya Inilah Kita Kira-kira Begitu Kita Emang Begitu Mau Gimana Lagi Maka Saya Gak Percaya Ada Orang Suci 100% Kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kecuali Para Nabi Gak Percaya Saya Kesalahin Mereka Kalau Mereka Emang Maksumuna Dijaga Oleh Allah Kalau Almarhum Haji Maksum Namanya Almasum Belionya Gak Maksum Bener Pak Cepi Pernah dimarahin Gak Pak Cepi Tuh Doktor Aja Bila Pernah marahin Menurut Pandangan Pak Cepi Sebagai Anak Ayah Pernah Salah Gak Pernah Pak Namanya Almasum Maksud Saya Apa Label Label ABCD Tidak Akan Merubah Subjeknya Kita Bilang Inilah Ajaran Rasulullah Inilah Yang Paling Murni Ini Langsung Dari Salaf Soleh Belum Tentu Itu Kan Klaim Aja Inilah Yang Paling Benar Inilah Torikoh Yang Paling Sohih Kan Klaim Iklan Kecap Nomor Satu Terus Oke Itu Baru Torikoh Tuh Sudah Mulai Paham Sama Sama Karedok Tapi Beda Teknik Beda Koki Hasilnya Beda Sama Sama Torikot Kodiria Tapi Beda Mursyid Beda Guru Beda Mentor Beda Murobi Beda Hasilnya Beda Enaknya Dan Jangan Salahkan Para Salik Para Penikmat Ini Dia Sedang Memburu Restoran Ruhani Namanya Naksabandiyah Siapa Dulu Kokinya Siapa Dulu Pimpinan Dapurnya Siapa Dulu Pemiliknya Ya Apalagi Sudah Beda Menu Naksabandiyah Menunya Beda Dengan Kadiria Di Naksabandiyah Zikir Lembut Dulu Baru Zikir Keras Gak ada Keras Zikir Bersuara Di Kadiria Zikir Keras Dulu Kalau Dinaksabandiyah Mata Dipejam Lidah Dikunci Sebutlah Selembut Lembut Mungkin Nama Allah Kayak Kita Bermanja Manja Kepada Sang Kekasih Bernama Allah Beda Beda Badan Limes Lemesin Kalau Ditorikoh Kodiria Enggak Kalau perlu Tangan Di Kepal Dulu Saya Belajarnya Begitu Kepal Tanganmu Tarik Nabas Baca Mulai Dari Zikir Zikir Allah Semuanya Ada Zikir H Ada Ahad Ahad Betul Menghentak Di Badan Ini Ada Ilustrasi Lain Kita Ini Ada Yang Suka Musiknya Ngeret Ngerock Ada Yang Suka Musiknya Slow Benar Ini Wajahnya Wajah Apa Nih Gak Percaya Ini Sukanya Apa Jangan Haram Lagi Sukanya Hadroh Hadroh Itu Sudah Separa Separa Ngerock Saya Alirannya Slow Jadi Kalau Datang Ke Hadroh Saya Kues Yang Lembut Dikit Ya Kayaknya Kalau Dengar Dulu Masih Mudah Banget Seneng Dulu Torikokodiria Torikosamania Yang Saya Pelajari Oh Kita Seneng Kalau Zikir Keras Apalagi Kalau Dikasih Duk 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 Nekmatnya Bukan Minggu Itu Gak Ada Zikir Keras Kayaknya Dunia Ini Hambar Belakangan Umur Sudah Nambah Seneng Yang Yang Adem Yang Lembut Tapi Tidak Anti Zikir Keras Memahami Oh Zikir Keras Ini Beda Cari Seneng Yang Lembut Lembut Datanglah Syek Ahmad Khatib Asambasi Yang Hijrah Kemakkah Dia Belajar Dua Torikoh Naksabandiyah Kadiriyah Dia Gabung Satu Paket Zikir Keras Dulu Habis Itu Lembut Boleh Boleh Juga Makanya Kalau Datang Ke Pusat Pusat Tarikan Di Bandung Di Tasik Di Garut Mau Jalurnya Yang Manapun Kalau Ditasikan Sudah Masyur Abah Anom Suryalaya Macem-macem Disini Ternyata Ada TKN Beda Jalur Metodenya Sama Keras Dulu Baru Lembut Kenapa Karena Memang Sudah Satu Menu Cuma Kenapa Yang Ini Enak Terkenal Yang Itu Tidak Kenapa Sama Sama Kayak Rumah Makan Yang Ini Terkenal Yang Itu Tidak Padahal Rasa Bukan Rasa Menunya Sama Rasanya Jadi Lidah Jadi Lidah Kalau Makanannya Fisik Maka Lidah Lidah Fisik Kalau Kolbu Fisik Atau Non Fisik Maka Yang Dia Sedang Cari Menu Menu Makanan Non Fisik Oleh Karena Itu Ulama Kita Mengatakan Zikrullah Kutul Kulu Zikrullah Itu Adalah Nutrisi Makanan Kolbu Zikrullah Makanan Kolbu Saya Mau Tanya Mau Tidak Tiap Hari Dikasih Karedok Bapak Ibu Mau Tidak Tiap Hari Dikasih Apa Biasanya Nasi Liwet Mau Tiap Hari Dikasih Nasi Liwet Enak Juga Lama Lama Tensinya Naik Kolesterolnya Naik Lidahnya Tiba Tiba Jadi Asin Mau Tidak Tiap Hari Bosan Oleh Karena Itu Kolbu Ini Juga Ada Kebosanan Innalaha Layamallu Hatta Tamallu Allah Itu Tidaklah Akan Bosan Selama Lama Sampai Kamu Bosan Maka Teknik Lailah Allah Pun Ada Macam Macamnya Ada Teknik A Ada Teknik B Ada Teknik C Zikir Keras Itu Tekniknya Beda Dengan Lembut Dalam Keras Itu Juga Ada Beberapa Teknik Bosan Nah Inilah Masalah Torikot Ini Masalah Torikot Ini Saya Sampaikan Kok Torikot Zikirnya Dua Aja Lailah Allah 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 Padahal Zikir Banyak Berarti Ada Yang Belum Sempurna Dalam Torikot Itu Krikulum Kurang Lengkap Bakal Bosan Nanti Kalau Cuma Zikir Lailah Allah Doan Selama Zikir Keras Mulu Bosan Maka Harus Ada Zikir Lain Ada Zikir Subhanallah Ada Alhamdulillah Ada Allahu Akbar Ada 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 Suluknya Masing-Masing Ada Suluk Subhanallah Ada Suluk Alhamdulillah Ada Suluk Allahu Akbar La Semuanya Ada Suluk Dan Semua Itu Turunan Dari Amalan Para Nabi Atau Para Malaikat Di Langit Hasbun Allah Zikir Siapa Nabi Siapa Yang Waktu Itu Dibakar Siapa La Ilaha Ilallah Biasa La Ilaha Ilaha Siapa Yang Zikir Begitu Nabi Yang Dilepar Ke Perun Ikan Yunus Maka Selah Ilaha Ilaha Anta Itu Namanya Suluk Yunus Tarekat Nabi Yunus Ada Tekniknya Kalau Belum Nyampe Ke Teknik Itu Gak Akan Ada Rasa Bacalah Ilaha Ilaha Anta Gitu Ya Ada Tekniknya Semua Allah Berfirman Ke Nabi Musa Sesungguhnya Akulah Allah Tiada Ilah Tiada Yang berhak Disembah Tiada Tuhan Kecuali Aku La Ilaha Ilaha Ana Oh Ternyata Ahli Zikir Tertentu Dia Kalau Baca La Ilaha Allah Dalam Batin Dia Yang Bunyi La Ilaha Ilaha Ana Seakan-akan Allah Berkalam Lidahnya Baca Tapi di batinnya Seakan-akan Allah Bicara seperti Kepada Nabi Adam Itu semua Tidak bisa dibuat-buat Itu semua Ada Kurikulumnya Ada Tekniknya Kalau seorang Mursyid Belum mendapatkan Tekniknya Dia pun haram Mengajarkannya Dia harus belajar lagi Ke Mursyid Yang Lebih Tinggi Di Atas Mursyid Ada Mursyid Di Atas Dokter Ada Dokter Spesialis Ya Begitu Terus Ada Tahapan-tahapannya Ini kita baru Ngomongin Toriko Teman saya Psikolog Itu Kalau mau Terapi Orang Tidak Langsung Terapi Ada Namanya Conditioning Bener Dikondisiin Dulunya Orang Baru Berhasil Sama Kalau Kita Mau Mengajarkan Zikir Atau Mau Belajar Zikir Kondisikan Dulu Pikiran Walaupun Banyak Masalah Minimal Pas Belajar Masalahnya Ditaruh Dulu Gitu Ya Jangan Dibawa Masalahnya Dalam Belajar Nanti Tidak Fokus Oke Itu Toriko Jadi Toriko Terjemahannya Apa Jalan Atau Teknik Mengamalkan Dalil Yang Tersirat Kalau Fikih Mazhab Teknik Cara Mengamalkan Dalil Yang Tersirat Apa kata Dalil Tersirat Jika Kamu Hendak Sholat Maka Takbirlah Angkatlah Tanganmu Kita Takbir Allahuakbar Rasanya Ada gak Kalau Tidak Belajar Torikoh Rasanya Hambar Gitu Ya Hambar Apalagi Orang Yang Belajar Sholatnya Lewat Buku Atau Youtube Lewat Video Ya Salam Nabi Bilan Sholat Engkau Seperti Engkau Melihatku Kita Gak Lihat Nabi Maka Kita Harus Cari Orang Yang Ketemu Nabi Siapa Yang Ketemu Nabi Ada Gak Yaudah Cari Guru Yang Ketemu Nabi Kita Datanglah Ke Guru Yang Ngajarin Sholat Kita Tanya Antum Ketemu Nabi Engkak Pak Giyai Pasti Dia Bila Tidak Paling Mimpi Doang Terus Tahu Dari Mana Sholat Saya Punya Guru Gurunya Kita Tanya Lagi Terus Sampai Ke Sahabat Nabi Jadi Jarak Kita Amah Nabi Udah 14 Abad Berarti Caranya Sudah Mungkin Ada Tambahan Ada Pengurangan Supaya Tidak Ada Tambahan Dan Pengurangan Wajib Lewat Mazhab Supaya Nanti Kita Gak Salah Kira Kita Kira Orang Berbeda Menambah Atau Mengurangkan Jadi Kenapa Ada Kelompok Sekarang Suka Nyala-nyala Ibadah Kita Karena Dia Belajar Fikih Bukan Lewat Mazhab Mereka Anti Mazhab Maka Di Luar Mereka Mereka Bidahkan Bahaya Bidah Sekali Jadi Salah Satu Musibah Di Umat Ini Munculnya Kelompok Anti Mazhab Secara Rohani Musibah Bagi Umat Ini Munculnya Kelompok Anti Torikot Akhirnya Zikir Hambar Semua Dia Baca Zikir Pagi Sore Tapi Tidak Efeknya Dalam Hidup Dia Solat Luku Sujud Tapi Tidak Ada Natijah Rasa Yang Dia Dapat Setelah Membaca Kata Hidup Meskipun Berjidat Hitam Boleh Tidak Masalah Mungkin Kulitnya Agak Sensitive Orangnya Juga Sensitive Lengkap Sudah Terus Apa yang Dimaksud Tanda Sujud Tanda Sujud Saya Sering Sebutkan Orang Sujud Kepalanya Dimana Di Bawah Di Bawah Tempat Paling Kotor Di Alam Semesta Tempat Buang Air Kecil Walaupun Bajunya Bagus Walaupun Bedaknya Masya Allah Bajunya Oke Tapi Bagian Situ Bau Gak Gak Enak Ngomongin Begitu Tapi Emang Itu Bau Udah Selesai Sekarang Ditaruh Di Bawahnya Gimana Maka Yang Disebut Ahzar Sujud Bekas Sujud Adalah Hilangnya Kesombongan Seorang Hamba Itu Baru Disebut Bekas Sujud Jadi Siapakah Yang Sujud Kepada Allah Orang Yang Sudah Melepaskan Kesombongan Kesombongannya Ego Ego Merasa Sok Pinter Sok Alim Sok Soleh Sok Merasa Paling Benernya Dia Buang Sudah Karena Yang Merasa Sok Bener Disini Bener Yang Merasa Pinter Mana Yang Merasa Bergelar Ini Yang Merasa Manhaj Yang Paling Bagus Story Keren Ini Kalau Ini Gak Mungkin Ini Maka Ditaruh Di Bawah Jadi Asar Sujud Adalah Kerendahan Hati Efek Efek Dari Sujud Adalah Rendah Hati Gimana Udah Rendah Hati Belum Lagi Belajar Karena Kadang Jujur Mending Jujur Begitu Berarti Solat Kita Ini Sudah Bener Belum Kira Kira Solat Diterima Enggak Ada Ah Kayaknya Gak Diterima Soalnya Si Mahum Fi Ujuh Him Belum Ada Karena Puncaknya Solat Ketika Kepala Dibawah Di Saat Itu Tidak Ada Lagi Ego Tidak Ada Lagi Sombong Kalau Masih Ada Solat Belum Diterima Gila Kira Gitu Gimana dong Orang-orang kayak kita ini Sok soleh Sok merasa sholat Ada orang telat sholat aja kita kata-katain Ada orang gak sholat Kita suzon Dia padahal udah jamak Ada orang kita lihat gak sholat Padahal dia sudah jamak Bisa gak begitu? Susah ya Emang begitu sih Di otak ini Cortek depan ini Ini dia sukanya prasangka Ternyata otak ini Di istilah orang-orang ahli neurologi Disebut otak reptil Ini yang disebut Dalam Al-Quran Mereka itu Seperti binatang Otak reptil itu 5-10% Selebihnya Sisanya berapa? Otak kanan atau kiri 40-40 45-45 ya 45-45 45 Kiri-kanan Itulah yang akan Mendalami Torikot Hakikat Ma'rifat Sayangnya orang cuma berpikir Pakai 10% ini Makanya jadi bodoh Seumur hidup Keras sekali Cari lawan terus Karena reptil kan suka nyari lawan Kepalanya begini terus tuh Siapa loh? Aliran balu nih Jadi setiap kali ada kelompok baru Kepalanya Seperti reptil Kalau gak menghindar Kalau gak menghindar Ngelawan Begitulah terus Ula'i kakal An'am Nyalak mulu Maka di Quran disebut Seperti kalbun Seperti Si guguk Jika engkau biarkan Yalhas Jika engkau perhatikan Yalhas Engkau apa-apain Yalhas Yalhas tuh lidahnya Begitu mulu Alhamdulillah Medalik Kita ini Jangan-jangan Baru sujud Bisiknya Belum sujud Kita baru Sujud Fikih Mazhab Belum sujud Torikot Kalau sudah Sujud Torikot Tahu tekniknya Kalau engkau sujud Rendahkan egomu Hancurkan egomu Hinakan jiwamu Di hadapan Allah Dihina-hinain benar Baru berbuah Namanya Tawadu Namanya Hakikat Jadi hakikat itu Buah dari orang Ber Dari Tarekat Zikir Alabi zikrillah Tatma'innul kulub Ketauyal Hanya dengan menyebut Nama Allah Hati jadi tenang Cara nyebutnya gimana? Ada cara nyebutnya Gimana cara nyebutnya? Nama Alabi zikrillah Hanya dengan menyebut Nama Allah Nama Allah siapa? Ya Allah Gimana cara nyebutnya? Allah Allah Gitu cara nyebutnya? Enggak Ada tekniknya Ya Itu yang mahal Harus pakai Talkin Harus pakai Talkin Mahal itu Maka barang begini Enggak boleh diobrol Haram hukumnya diobrol Ini mutiara dari Allah Karena Di seafdol Afdol zikir Kalau diobrol Orang Enggak menghormati Barang ini nanti Dapat Dibuang Itulah yang terjadi Pada banyak murid Talkin sini Talkin sini Talkin sini Karena diobrol Talkinnya Dia tidak pernah lagi Mengamalkan zikirnya Karena dia menganggap Kita kalau beli cincin Terpi jalan Pede gak Maka tiap hari Tapi kalau beli cincin Ini toko Yang ekslusif Pede gak Maka tiap hari Pede Kira-kira begitu Ya Ini lebih dari cincin Ini sesuatu Yang kita masukkan Kedalam diri Mau Obral-obralan Maka dalam Torikoh kami Talkin itu Bukan nomor pertama Nomor pertama Atalumutahlim Ngaji Udah bener Ilmunya Baru Talkin Udah hilang Syaknya Sehingga Dia tahu Nama yang akan Dibaca Dia adalah Zat yang Maha Agung Maka dia pun Akan mempersiapkan Jiwanya untuk Membaca Gak mungkin Lewat zoom Pasti dijemput Kok Antum ini kan lucu Takut covid Ngaji lewat zoom Tapi kalau pengen Makan resto Datang langsung Ya salam Ya salam Yang proposional Yang proposional Jelas Lagi pengen Maka redok Ya Datang Mantri lagi Masuknya pakai Masker Pas makan Mungkin Nih ditutup Nih Mam Mam bisa gak Eh kan gak bisa Makan pakai Masker bisa gak Gaya-gaya doang Pakai Masker Pas mau makan Pasti dibuka Hilanglah Sosial Distancing Kenapa Antum gak takut Giliran mau ngaji Dapet-dapet dikit Takut Gak percaya Kalau pas ngaji Ada rahmat Turun Ada malekah rahmat Itu diantara Antum Banyak sekali Malekah rahmat Itu sampai Ke atas Gak ada Virus berani Masuk Masuknya Paling pas Masuk Mall Yang disalahin Pengajian Masjid Malaikat itu Kalau ada orang Duduk Di tempat Zikirnya Lalu doa Allah Marham Ya Allah Rahmati dia Selamatkan dia Jagalah dia Malaikat Kalau doa Mustajab gak Dia gak pernah Dosa Ya Masih takut Gak takabur loh ya Gak boleh takabur Tapi insya Insya Allah Yang adil Lama diri Ini bukan Nyinggung yang Nonton online Nama zoom Ini Kalau yang karena Jarak Kita maklumi Ini masih di Kota Bandung Saya aja dateng Dari Jakarta Masuk antum Disini Zoom Gaya Bener Sok higienis Sok jaga badan Tapi gak jaga Ruhani Makanya sampai Nanti gak akan Ada peningkatan Spiritual Saya marah-marah Sekarang sore ini Tapi marah saya Begini-gini aja Ya Mau sampai Kapan Begini terus Maka yang hadir Kita apresiasi Dengan baik Semoga Allah Merintu Yang itu Lebih kenceng Daripada yang Udah jelas Dia di samping Sini Masih pakai Zoom Gaya Bener Gilir makan Ke kantin Dempet-dempetan Ya Betul-betul Gak adil Kedalam diri Ya Gak adil Saya prihatin Melihat seperti ini Kalau mau Protokol Kesehatan Lengkap Prokes-prokesan Yang adil Semuanya Ya Semuanya rapi Siap-siap Hidup Merana Sudah dipaksin Juga Terus untuk apa Kita dipaksin Protes Ya Tuh Pak Merintah Semua orang Sudah bosan Orang sudah bosan Semua Gimana lagi Kedepan kita harus Pakai aplikasi Sob-sob Jadi yang pakai Fingerprint Dulu kan Kantor Punya print Kalau sekarang Semua orang harus punya Pedulilin Gak hanya penyerpil Dicolok hidungnya Kita ikutin aja mainnya Yang penting Kalimah Allah Bertahta Di dalam kolbu Ya Yang penting Ketenangan Muncul Di dalam jiwa Harus muncul Di dalam jiwa Jika Dilakukan Zikir Berdasarkan Tekniknya Sama Dengan Orang Makan Karedok Makan Rendang Sesuai dengan Takarannya Cara masaknya Udah pas Udah Kalau juga Masih belum terasa Jangan-jangan Bukan penuhnya Tapi lidahnya Sedang sariawan Paham Ilustrasi ini Kalau kita nih Belajar zikir Gurunya Sudah oke Tekniknya Sudah lengkap Tapi belum juga Menikmati zikir Jangan-jangan Kolbu kita Sedang bermasalah Seperti mulut Lagi sariawan Gak menikmati Makanan Saya kira Cuma orang Padang Yang pedes Orang Sunda Cabai rawit Gak dicampur Apa-apa Giling Gimana Udah Pernah nyoba Dower gak Bibirnya itu Gak berani Itu orang Padang gak berani Orang Sunda Berani Pantusan lebih pedes Dari kita Maaf Canda-canda Itu Torikot Hasil dari Bertorikot Tenangnya kolbu Dalam berzikir Namanya Hakikat Kita punya Kesimpulan Punya hikmah Oh begini ya Kalau zikir Dikerjakan Secara Benar Hasilnya Begini Kita tahu Metodenya Tahu teorinya Paham hikmahnya Ini namanya Hakikat Ya Jadi hakikat itu Pengetahuan yang diperoleh Setelah menjalani Hakikat Tapi hati-hati Tidak semua pengetahuannya Tepat Maka diatas Hakikat ini Harus Ditingkatin lagi Si hakikatnya Harus diuji Karena Hakikat ini Pengetahuan Tapi pengetahuannya Terpisah Zikirlailah Rasanya ini Zikirhu Rasanya ini Itu namanya Hakikat Hakikat Terpisah-pisah Beda zikir Beda rasa Umroh Amapuasa Beda gak rasanya Keasikan Umroh haji Berbeda dengan Keasikan tahajud Bener Pilih mana Sama-sama Pegel loh kaki Tahajud Sama-sama Tawaf Kenapa Orang lebih sering Memilih Umroh Padahal Mau ketemu Allah Di rumah Juga bisa Gak mesti Kekabah Kali Kenapa Karena menu Orang bosan Satu menu Rasa Ada rasa Yang didapat Di dalam Umroh Beda dengan Rasa yang dapat Dalam tahajud Rasa Ini Menghasilkan Pengetahuan Pengetahuan Inilah yang disebut Ilmul Yakin Ilmu Yakin Paham Kira-kira Dama lainnya Hakikat Sehingga kita punya Keyakinan Kalau aku baca ini Aku yakin Begini Itu orang udah punya Hakikat Maka orang yang Sudah mengerti Hakikat Jika ada Orang bersyariat Solat Seribu rokaat Dia cukup Dora kaat Itu udah sama Kalau orang bersyariat Belum mengerti Ilmu Yakin Dia solatnya Baru By Pahala Kalau ada pahala Dia solat Kalau gak ada pahala Dia gak solat Kalau orang mengerti Hakikatnya Sudah tahu Bahwa solat itu Jangan harap pahala Tapi ada sesuatu Di belakang itu Inilah yang disebut Oleh nabi Orang alim tidur Lebih ditakuti oleh Setan Daripada orang yang Itu maksudnya Yang punya Ilmu Hakikat Kalau ilmu yang Solat Biasa Lalu apa beda Hakikat dengan Ma'rifat Hakikat itu Masih bisa Luntur Hakikat itu Masih bisa Salah Yakinan kita Kadang-kadang Belum tepat Dari mana Kita tahu Yang paling Banyak Dapat ilmu Hakikat Waktu di surga Itu Malekat Namanya Azazil Tetap saja Tergelincir Dipecat dari Malekat Namanya Iblis 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 itu Ahli Hakikat Dengan ilmu Hakikat Dia menyesatkan Orang-orang Ahli zikir Yang tidak Berguru Pernah Berguru Terus Tinggalin Gurunya Pernah Bermajlis Lalu Keluar Dari Majlis Orang-orang Begini Dicaplok Sama Iblis Apa Kata Iblis Zikir Kamu Keren Ya Karena Zikir Kamu Banyak Orang Sembuh Kamu Sebenarnya Mursyid Yang lebih Sakti Daripada Gurumu Mulai Terbersih Kita Lebih Sakti Dari Guru Tuh Kena Pernah Nggak Kelihat Ada orang Begitu Ya Murid Kiyai Besar Buat Tarikat Baru Nasib Dia Keluar Dia Dari Hal Karena Terbersih Dalam Hatinya Dia Lebih Sakti Dari Gurunya Dia Nggak Sadar Gurunya Sedang Pura-pura Nggak Bisa Ngetes Dia Guru Pura-pura Nggak Bisa Ngeruk Dia Nggak Bisa Oh Saya Nggak Bisa Doain Air Pura-pura Bukan Berarti Dia Nggak Bisa Dia Nguji Antum Itu Ngerasa Sakti Nggak Melebihi Guru Banyak Yang Terpedaya Disitu Apalagi Urusannya Sudah Ketemu Pulus Ya Apalagi Urusannya Sudah Ketemu Pengikut Orang Merasa Pengikut Itu Aset Dia Gawat Banyak Orang Tergelincir Pada Bab Ini Banyak Banyak Oleh Karena Itu Orang Sudah Bertarikat Dapat Hakikat Masih Bisa Tergelincir Contohnya Barsisa Contohnya Musailama Al-Qazzar Itu Musailama Kan Dulu Ikut Nulis Wahyu Musailama Ikut Nulis Wahyu Khidmah Rasulullah Maka Kita Berdoa Orang-orang Berkhidmah Untuk Agama Ini Untuk Kita Tidak Membelot Di akhir Nanti Amin Ini Bahaya Bener Kenapa Si Musailama Melihat Harian Nabi Dia Mikir Nabi Biasa Aja Orangnya Kita Begini Dia Begini Kita Begitu Dia Begitu Akhirnya Dalam Pikiran Nabi Ini Orang Biasa Kejadian Sekali Ada Pun Nulis Wahyu Selain Mulis Nabi Nabi Turun Ayat Kepada Nabi Tapi Nabi Tidak Bacakan Semua Nabi Masih Tertegun Keasikan Membaca Ayat Si penulis Wahyu Ini Diizinkan Allah Terbuka Tarbir Rohaninya Dia Dengar Jibril Baca Ayat Surat Al-Mu'minun Itu Tentang Penciptaan Alam Penciptaan Tubuh Kita Fata Barakallahu Ahsan Al-Khalikin Dengar Dia Terus Dia Konfirmasi Ke Nabi Ya Rasulullah Lanjutan Ayatnya Ini Bukan Saya Barusan Dengar Ada Jibril Baca Kata Nabi Benar Dalam Hati Terbersih Dia Gini Doang Ilmu Guru Gua Gini Doang Makomnya Rasul Saya Juga Bisa Maka Orang Ini Jadi Nabi Palsu Kalau Murid Jadi Mursid Palsu Buat Tarekat Palsu Karena Dia Merasa Dia Bisa Mengakses Apa yang Mengakses Gurunya Dia Kira Gurunya Cetek Ini Sering Terjadi Di Semua Halakoh Maka Untuk Selamat Hanya Satu Bab Harus Masuk Pintu Ma'rifatullah Apa Itu Ma'rifatullah Disebut Ma'rifatul Muhammadiyah Mengenal Hakikat Nabi Muhammad Dalilnya Apa Katakan Jika Engkau Cinta Allah Maka Ikuti Aku Aku Sah Muhammad Maka Dia harus Ikut Ma'rifat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Ketika Sholatnya Banyak Bila Nabi 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 Yang Dalam Bertorekod Dalam Persyariat Itulah Yang Dapat Ma'rifat Dan tidak sedikit kita dengar ada orang ketemu orang Semakin tinggi teori ma'rifatnya Semakin sombong Apa itu Ngeremein orang Berarti dia sombong gak Gak level Gitu kan Kajian kulit tuh gak penting Nih kajian hakiki nih Kajian hakikat nih Kalian gak tau Ngomong begitu tuh sombong namanya Sedangkan Rasulullah mengajarkan Tidak boleh Sombong Ber jam berlima Ustaz Kholas ya Sombong